Pelantikan Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Timur yang berlangsung di Hotel Bumi Senyur tanggal 10 Oktober 2016 dan dilantik oleh Sekretaris Jenderal DPP Pusat Dr. Hinca IP Panjaitan juga sekaligus melantik Ketua DPC Partai Demokrat Sekalimantan Timur dengan pelantikan serentak dari DPD sampai DPC Sekalimantan Timur Ini merupakan kekuatan yang besar dan pengaturan strategis dalam menghadapi pertarungan di pilkada serentak baik untuk Bupati dan Wali Kota Sekalim maupun Pemilihan Kepala Daerah 2018 Sekalim dan yang paling utama adalah Pilpres tahun 2019 Dengan demikian Partai Demokrat untuk wilayah Sekalimantan Timur pada Pilkada Gubernur 2018 nanti Memastikan ritual kerja partai yang detik-detik ini menjadi secara yang sangat besar bagi Partai Demokrat di Kalimantan Timur Jawablah dari hati yang paling dalam Apakah saudara sekalian siap untuk dilantik? Siap! Saya mengundang Panji Partai Demokrat ini dihantarkan oleh pasukan-pasukan Raja Wali yang sudah mempersiapkannya berhari-hari untuk naik ke panggung ini kami mohon teman-teman semua menjaga keheningan ritual penyerahan patakai teman-teman dan terima kasih Sebelum saya serahkan Ijinkan saya mengibarkannya dihadapan putar-putar Saudara Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Sebelum saya serahkan patah kain Apakah saudara bersedia menerima? Bersedia? Baiklah Sekarang lalu Anda sudah bersedia Perintah partai Kepada saudara ketua Untuk mengibarkan panji-panji partai demokrat Menjulang tinggi di angkasa Khususnya di bumi Provinsi Kalimantan Timur Dari mulai provinsi menuju kabupaten Menuju kota, menuju kecamatan Menuju desa, kelurahan Sampai ke depan pintu-pintu rumah Warga Kalimantan Karena itu Terimalah patah kapanji partai demokrat ini Untuk dikibarkan dan diperjuangkan Saya Haji Sarija Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Timur Siap melaksanakan Dan juga mengibarkan bendera Panji kebesaran partai demokrat Untuk di wilayah Kalimantan Timur Daerah keumpatan dan kota Desa-desa Desa-desa RW dan RT Sampai ke rumah seluruh penjuru Kalimantan Timur Untuk memenangkan Pemilu Kemenur Pemilu Bupati Perajaan Pasar Utara Pemilu Legislatif Dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tepuk Ser-tea Pemilu Pemilu inappropriat Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. 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 Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. 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 Pesan partai Dari DPP kepada DPD dan DPC Untuk memenangkan Kaltim 1 Pertama-tama Karena pilkada serentak ini Hampir pasti tidak semua partai politik Bisa mengusung sendiri ya Sehingga harus berkoalisi ya Karena itu demokrat itu prinsip dasarnya begini Kami itu berkoalisi siap Berkompetisi super siap Jadi bergabung boleh Bertarung pun siap Nah kalau misalnya ada pasangan lain Saya tidak menyebut nama Yang akan menjadi kompetitor kami Tentu pertandingan menjadi menarik untuk ditonton Sama misalnya kalau sekarang semua orang bicara DKI Ketika demokrat di detik-detik terakhir Menurunkan pemain terbaiknya Kalkulasi langsung berubah Begitu juga di Kalimantan Timur Welcome Semakin banyak calon yang muncul Makin bagus untuk demokrasi kita Makin bagus untuk masyarakat memilih Demokrat menyiapkan yang terbaik Dan siapapun yang tampil tentulah itu pilihan-pilihan terbaik dari partai politik Nah kita bertanding secara fair Pada waktunya nanti 2018 Menyadari bahwa partai demokrat tidak bisa berdiri sendiri Dan juga merupakan satu pemimpin kita bahwa kita membangun ini Dengan rasa kebersamaan Dan di PP menegaskan Pada seluruh adil-adil Kalimantan Timur Masa saya Buka komunikasi politik Dengan partai-partai politik Lalu sama-sama mempermulasikan Bagaimana pembangunan Kalimantan Timur ke depannya Ya itu merupakan suatu amanah ya Itu merupakan suatu Petunjuk yang memang harus dilalui Tapi Bagaimanapun amanah dan tugas itu tidak mungkin bisa saya lakukan sendiri Tanpa dukungan kerjasama para sahabat-sahabat yang ada di pengurus DPD Masa juga seluruh DPJ yang ada Seluruh adil-adil Atau seluruh keajaran ranting Dan pendidikan hadir semua Dan mereka mempunyai kegifat untuk Menyampaikan dan mensosialisasikan Apa yang menjadi agenda-agenda politik Apakah 2017 Verifikasi partai 2018 Dan juga Pemimpinan Bupati Di Beraja Pasir Utara Dan yang tidak kalah pentingnya adalah Bagaimana semua menyiapkan diri Untuk memilu legislatif dan memilu presiden yang akan datang Saya telah dilantik sebagai ketua DPDJ Partai Demokrat untuk wilayah Samarinda Apa program ke depan? Program ke depan adalah membenahi infrastruktur partai Sampai ke tingkat bawah Mulai dari kecamatan Kelurahan RT, RW Dan TPS Insya Allah nanti Di 1975 Anak ranting Akan terbentuk Pengurus Demokrat Di tingkat RT Itu salah satu program yang akan kita kejar Dan insya Allah tanggal 15 kita akan melaksanakan Yang namanya Musancap Musawarah Anak Cabang Di 10 kecamatan yang ada di kota Samarinda Terus bagaimana untuk strategi untuk menghadapi Pilbuk 2018 ini? Tentu penguatan yang akan kami lakukan yaitu di tingkat TPS Di tingkat anak ranting Di tingkat cucu ranting Supaya untuk mengamankan suara-suara yang diperoleh oleh calon gubernur dari Partai Demokrat Apa pesan-pesan dan harapan kami sebagai Ketua DPC yang terpilih? Harapan kami sebagai Ketua DPC yang barusan mendapat amanah dan dilantik oleh DPP dan Ketua DPD adalah kerja keras Untuk seluruh elemen partai sampai ke tingkat bawah Kerja, kerja, dan kerja